Selebgram Chika Chandrika dan lima rekannya dalam satu sirkel ditangkap oleh polisi di sebuah hotel di Setia Budi, Jakarta Selatan karena terbukti menggunakan narkotika. Mereka mengakui bahwa konsumsi narkoba terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan, tanpa ada tujuan, bukan untuk doping. Wakil Ketua Reser Senarkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Reska Anugras, menyampaikan hal ini dalam jumpa pers pada Selasa, 23 April 2024. Tim Satuan Reser Senarkoba, Satreskoba, Polres Metro Jakarta. Selatan mengungkapkan bahwa penangkapan ini dimulai setelah mendapat aduan dari masyarakat, wakasatres narkoba, AKP Reska Anugrah, menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin, 22 April. Sekitar pukul 23 WIB, di sebuah hotel di daerah Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, dia menegaskan bahwa masyarakat melaporkan bahwa hotel tersebut telah digunakan sebagai tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Pernyataan ini disampaikan oleh AKP Reska Anugrah di Markas Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Selasa, 23 April 2024. Reska menyatakan bahwa Cika dan lima rekanya diduga telah menjadi pengguna narkoba yang terbiasa, karena itu, mereka dengan jujur tidak. Memiliki alasan spesifik saat ditanya oleh polisi tentang alasan mereka menggunakan narkoba, menurut Reska, konsumsi narkoba ini terjadi karena lingkungan pergaulan di mana mereka berada, di mana penggunaan narkoba dianggap sebagai hal yang lumrah. Meskipun demikian, Reska mengklarifikasi bahwa tidak ada alasan khusus terkait pemilihan tempat, mereka hanya bertemu dan menghabiskan waktu di hotel tanpa motif khusus. Selain Cika, lima orang lain yang ditangkap termasuk perempuan berusia 24 tahun dengan inisial AT, dan perempuan lain berusia 22 tahun dengan inisial MJ, serta tiga pria dengan inisial AMO, 22 tahun, BB, 25 tahun, dan seorang atlet e-sport berusia 27 tahun dengan inisial HJ, mereka semua terbukti menggunakan. Narkotika setelah tes urin dilakukan. Jangan lal, Tribun X, sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.